Halo sahabat pemula, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap liar saya Oke Hari ini habis ngombyok lagi Ini saya ngombyok burung sogon barusan dari pasar sana ya Gak jauh dari pasar Ini saya belinya di kios burung baru kayaknya ya Soalnya burung-burungnya juga masih sedikit banget Dan ya tokonya atau kiosnya itu masih ala kadarnya Ini saya beli sogon yang masih hijauan karena kalau yang terotol saya di rumah ada dua Jadi saya beli burung hijauan Nah Jadi gimana bentuknya nanti kita review bareng-bareng Tapi sebelum kita lanjut ke videonya saya ingatkan untuk kalian yang baru gabung di channel ini silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya coy Oke kalau sudah kita lanjut ke videonya Oke ketua jadi ini dia burungnya Ini masih di dalam longsong ya Nah saya itu Gimana ya kayak Kayak gimana gitu tadi belinya Soalnya kalau kios burung itu Biasanya kan wadah burung kayak gini Ini kan masih baru nih Nah ini bentuknya kayak gini teman-teman Kayak gini ketua Nah Ya memang harganya sih Nggak mahal ya Cuma 10 ribu Tapi kalau Kios burung itu biasanya menyediakan Wadah yang Baru biasanya ya Kalau Di kios-kios yang lain itu Tapi disini saya tidak Mempermasalahkan wadahnya Yang penting itu burungnya teman-teman Nah Wadahnya kayak gini Kita coba lihat isinya Ini sogon yang masih hijauan teman-teman ya Dan Tadipun saya juga masih bingung Ini jantan atau betina Ya Karena bentuknya seperti Apa namanya Posturnya seperti jantan Tapi ciri-cirinya seperti betina Nah Nah jadi ini Bentuknya Burung sogon hijauan kita Ini harganya cuma 10 ribu teman-teman Cuma 10 ribu Kalau di kios lain Ya Kurang lebih ya segitu ya 10 ribu sampai 15 ribu ya Kalau masih hijauan kayak gini Nah Bentuknya seperti ini Coba kita lihat Nah Bentuknya seperti ini ya Dari kepala Dia memang cepat Ya Cepat Cepat Cepmek ya Bentuknya kayak gini Dan alisnya pun ya Kalau prediksi kalian Gimana teman-teman Ini Nah Terus kita lihat Bulu bagian sini Nah Bulu bagian sini Kelihatannya ini Betina teman-teman Kelihatannya betina Ini Kalau dilihat dari Bulu bagian sini Soalnya Tidak ada garis Yang Warna Kuning Kuning beda Kayak gitu ya Kuning Rada Orang Nah ini Tidak ada ini Tuh Tidak ada sama sekalian Warnanya putih Kusam Tuh Putih Kusam Warnanya Terus Paruhnya pun juga Pendek Paruhnya pendek Tapi kepalanya Cepak Ketua Ini Kepalanya Cepak Cepmek Nah ini Kepalanya Cepak Cepmek Kalau ada yang Bilang Ciri-ciri Sogon Jantan Itu Kepalanya Cepak Nah ini Dia cepak Teman-teman Ini cepak Cepak Cepmek Ini termasuk Prospekan Jadi kita Termasuk Jackpot Ini Mentalnya Bagus Ini teman-teman Tadi saat Diombyokan Dia Narungin Teman-temannya Saya lihat Mentalnya Bagus Teman-teman Jadi tadi Saya belinya Yang ini Saya pilihnya Ini Sedikit tips Untuk kalian Kalau kalian Ngombyok Burung Sogon Kayak gini Di kios Burung Kalian pilih Yang agresif Teman-teman Pilih Sogon Yang agresif Jangan Yang Apa Namanya Kayak Kayak Jinak Kalian Pilihnya Yang agresif Ini Termasuk Jackpot Teman-teman Ini Ini Bodinya Seperti Jantan Ini Bodinya Seperti Jantan Tapi Ciri-cirinya Hampir Mirip Seperti Petina Nah Bunyi Dia Ini Ini Termasuk Jackpot Kita Kita Ngombyok Sogon Hijauan Jackpot Yang Prospekan Kayak Gini Ini Ciri-cirinya Kalau Menurut Saya Mirip 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 Seperti Betina Tapi Bentuk Postur Tubuhnya Kayak Jantan Teman-teman Ini Coba Kita Masukin Kesangkar Biar Kita Bisa Lihat Posturnya Kayak Oke Ketua Jadi Sedikit Tips Saja Kalau Kita Ngombyok Burung Sogon Itu Saya Sarankan Pilih Yang Agresif Di Antara Yang Lain Teman-teman Jangan Pilih Sogon Yang Seperti Jinak Seperti Burung Mapan Kita Pilih Burung Yang Agresif Kayak Gini Kalau Kita Pilih Burung Yang Kayak Gini Itu Biasanya Burung Prospekan Soalnya Dia Lebih Agresif Lebih Aktif Teman-teman Kita Lihat Dia Girasnya Itu Tidak Giras Gelabakan Teman-teman Tapi Girasnya Itu Ya Loncat Sana Sini Aja Dia Enggak Noncor Gitu Itu Tandanya Burung Yang Mudah Sekali Untuk Mapan Untuk Mapan Untuk Dikondisikannya Itu Lebih Cepet Teman-teman Ini Saya Mau Kasih Nektarnya Nektarnya Kayak Gini Ini Nektar Baru Nanti Kalau Video Ini Rame Saya Akan Share Cara Bikin Nektar Yang Kayak Gini Ini Awet Banget Ketua Tanpa Kulkas Ini Awet Kita Kasih Nektarnya Jadi Kalau Kita Ngobjek Burung Itu Enggak Usah Bingung Ciri Jantan Dan Betina Teman-teman Pokoknya Kita Pakai Feeling Nanti Kalau Meleset Pun Itung Jadikan Buat Pelajaran Teman-teman Oke Ketua Jadi Untuk Merawat Burung Sogon Yang Baru Kita Dapat Kayak Gini Entah Itu Dari Pikatan Maupun Dari Ombyokan Kita Cukup Gantung Di Tempat Yang Sama Aja Teman-teman Gak Usah Kita Pindah Tempat Kita Gantung Aja Di Tempat Yang Sama Biarkan Dia Disitu Yang Penting Pakannya Itu Jangan Sampai Habis Teman-teman Dan Juga Gak Usah Kita Krodong Teman-teman Soalnya Kalau Kita Pilihara Burung Sogon Bahan Yang Baru Dapat Kayak Gini Kalau Kita Krodong Itu Biasanya Susah Sekali Adaptasi Teman-teman Bahkan Dia Bisa Lebih Giras Daripada Yang Baru Kita Dapat Dari Pikatan Teman-teman Kalau Kita Krodong Itu Jadinya Malah Kaya Jet Nanti Nah Kita Cukup Ablak Kayak Gini Aja Kita Gantung Nah Udah Gitu Aja Teman-teman Gak Usah Kita Apain Ya Gak Usah Kita Jemur Atau Kita Apa Apakan Dulu Yang Menting Pakannya Jangan Sampai Telat Nektarnya Kalau Burung Sogon Kalian Yang Baru Dapat Belum Mau Makan Nektar Saya Kasih Saran Kalian Kasih Air Gula Karena Ini Sudah Tampungan Di Kios Burung Jadi Ini Sudah Aman Kita Kasih Nektar Sudah Aman Keusah Kita Kasih Air Gula Oke Sahabat Pemula Saya Rasa Cukup Sekian Video Review Dari Saya Review Buru Sogon Nah Jadi Kurang Lebihnya Seperti Itu Ketua Kalau Ada Kritik Dan Saran Silahkan Tinggalkan Di Kolom Komentar Ya Silahkan Tinggalkan Di Kolom Komentar Oke Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh